Halo teman-teman semua di channel football.id disini ada berita yang mungkin menarik bagi pecinta club Barcelona disini judulnya sungguh sangat ini ya sedih kemana gitu tapi sebelum saya memberikan sebuah judulnya teman-teman semua jangan lupa like komen dan subscribe nya supaya saya selalu semangat memberikan berita bola terbaru kepada teman-teman semua untuk judul berita pada kesempatan kali ini yaitu prioritas Hansi Flick berbeda strategi transfer Barcelona dipertanyakan pelatih Barcelona Hansi Flick ternyata memiliki prioritas berbeda yang membuat strategi transfer klub dipertanyakan Hansi Flick tidak mendapat keistimewaan begitu ia menjabat sebagai pelatih baru Barcelona Barcelona saat ini sudah memulai latihan pramusim bersama sang pelatih baru bersamaan dengan persiapan musim baru manajemen klub juga mulai membenahi squad langkah konkret yang dilakukan pertama kali adalah negosiasi dengan sang calon pemain fokus utama Barcelona pada bursa transfer musim panas tahun ini adalah winger atletik klub Bilbao yaitu Nico Williams penampilan Nico Williams bersama timnya Spanyol di Euro 2024 sukses menyihir Barcelona kedatangan sang winger bisa membantu lini serang klub secara signifikan namun Hansi Flick sendiri punya posisi lain yang sebenarnya ingin ia kuatkan dalam fase bertahan sangat penting bagi tim ini untuk menjadi solid ucap Flick kami harus memiliki gelandang bertahan yang juga berfungsi menghubungkan para pemain kata Hansi Flick pendapat Flick sendiri sama dengan milik pelatih pendahulunya yaitu Xavi Hernandez sebelum Xavi Hernandez pergi ia juga menegaskan pentingnya gelandang bertahan Barcelona pun menyetujui rencana tersebut tetapi langsung berubah setelah kepergian Xavi popularitas Williams yang menanjak sejak Euro 2024 membuat Barcelona tidak ingin melepaskannya dari target apalagi persaingan memperlebutkan Williams begitu ketat pada saat ini kehadiran dua pemain dengan posisi berbeda memang masih memungkinkan namun kondisi Barcelona menuntut hal tersebut berjalan secara lebih lambat dana klub saat ini hanya cukup untuk memboyong Williams terlebih dahulu untuk mendatangkan pemain lain Barcelona harus menjual salah satu pemain stok gelandang yang ada saat ini dianggap belum mampu mendukung rencana Flick Barcelona harus segera berbenah atau berisiko dieksploitasi lawan seperti musim lalu nah itu dia teman-teman untuk berita pada kesempatan hari ini jadi disini Hansi Flick belum berbenah mengenai pemain baru dikarenakan dana klub Barcelona masih belum mumpuni dan sampai saat ini pun Barcelona belum memiliki pemain baru ya teman-teman jadi buat para fans yuk kita sama-sama semoga Barcelona kembali di masa jayanya seperti dulu pada tahun 2015 dan Messi Luis Suarez dan Nima oke itu juga teman-teman yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita sesama manusia harus saling maaf oke saya mampu di Bersija tapi saya juga Barcelona oke Fizca Warsa Fizca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh